Hai film sepasa pastinya seru banget nih Assalamualaikum semua balik lagi ke channel saya Husni busro kali ini saya akan memberikan video tutorial cara menghubungkan HP Samsung ke TV ini HP Samsung yang akan saya tampilkan di layar TV Coba kita lihat tipe-nya ini dia Samsung Galaxy A3 2017 Samsung Galaxy A3 2017 akan saya tampilkan di TV caranya cukup dengan menggunakan any case ini ini dus any case nya seperti ini ya any case HDMI dongle ini any case nya HDMI dongle dan di dalamnya seperti ini nih any case langsung dapat kabel seperti ini harganya sekitar 130-an ya jangan yang murahkan atau yang mahalan dan kita juga memerlukan ini kepala charger tapi kepala charger nya tidak dapat seperti any case nya kita colokin dulu seperti ini nah kalau sudah seperti ini gindal tinggal kita praktekin saja Oke ke televisi Hai ini dia televisinya televisi yang saya gunakan merek politron tapi yang lainnya enggak masalah sama saja ini any case nya kita colokin dulu ke lubang HDMI yang ada di TV di sini ini lubang HDMI nya tapi karena saya sudah mempunyai kabel HDMI ke HDMI jadi saya colokinnya cukup ke HDMI saja ya ke kabel HDMI ini saya colokin seperti ini kalau yang enggak punya kabel HDMI colokinya ke lubang HDMI di TV ya selanjutnya ini USB yang dicolokin ke kepala charger kita colokin ke aliran listrik seperti ini kita colokin saja Hai dan satu kabel lagi ini dibiarin saja ya taruh saja nggak usah diapa-apain selanjutnya kita nyalain saja televisinya kita tunggu saja sampai TV nya nyala dulu kalau sudah nyala kita ambil remote dan kita masuk ke pengaturan kita pindahkan saja kita pindahkan saja dari TV ke HDMI kita klik oke atau enter kita tunggu saja kalau tampilan seperti ini berarti tidak masuk kita ambil saja kita tarik lagi ini kita ganti saja kepala charger-nya mungkin ini kepala charger-nya kurang bagus kita ganti lagi kalau sudah kita colokin lagi kita lihat lagi di TV nya karena kepala charger pengaruh juga loh ya nah kalau tampilan sudah seperti ini tampilan any case nih tampilan layar any case nya seperti ini ya di TV sudah seperti ini kita pindahkan dulu airframe modenya ke merah charge mode ya jadi airframe mode yang ini yang di atas kita pindah ke merah charge mode ini biru-birunya biar ada di bawah caranya kita ke any case nya dan kita klik tombol yang ada di any case nya ini ada satu tombol di any case kita klik jadi biru-birunya pindah ke merah charge mode kalau sudah seperti ini tinggal kita ambil saja HP ini HP nya HP Samsung A3 nya Untuk menghubungkan ke TV nya Cukup mudah Kita geser saja ke bawah Seperti ini Terus kita geser ke kanan Kita lihat disini ada Smart View Kita klik saja Di pocok kanan atas Kita klik Dan kita tunggu saja Setelah menghubungkan HP ke TV nya Kita tunggu saja Dan koneksi Berhasil Dan HP Samsung A3 nya pun Berhasil masuk ke TV Ini masuk ke TV nya Tanpa menggunakan internet Jadi walaupun tidak ada internet Bisa masuk ke TV Tetapi kalau mau buka Youtube Facebook dan lain lain Video nya yang menggunakan internet Kita tetap harus menggunakan data internet Saya contohin Lihat film-film Aku coba kasih film kartun Biasanya anak-anak suka Ini apalagi buat Anak-anak zaman dulu ini Kartun Tsubasa Film bola legendaris Kita perbesar layarnya Kita tunggu Kita lewat di dulu Dan kita perbesar layarnya Jadi tampilannya lebar Seperti ini Gimana Pasti seru bukan Apalagi di Facebook Di Youtube Film-film Complete Jadi mau film lama Film baru Bisa nonton disini Tidak menggunakan Kaset lagi Seperti DVD Karena ini langsung dari Youtube Kalau yang mempunyai paket data internet Wifi maupun Android Wifi maupun paketan data Lebih enak Bisa membuka Youtube dan Facebook Dan video lainnya Seperti ini Bisa nobar rame-rame Pastinya lebih seru Di perbesar Ini saya menggunakan Chrome Karena Youtube-nya belum diperbarui Jadi saya buka Youtube-nya lewat Chrome Kalau buka Youtube lewat aplikasi Youtube Juga bisa Dan lebih mudah Nobar film Tsubasa Pastinya lebih seru Aku cepetin ya Kalau film sebenarnya Kadang pengennya di cepetin aja Beda kalau nonton TV Yang pastinya Tapi lebih seru Bisa nonton film apa aja Sampai Film dari dulu Sampai sekarang Bisa Ini film Tsubasa Pastinya seru banget nih Wah Nomor 10 Legendaris sepak bola Jepang Tsubasa Ozora Ini Wakabayashi Keeper-nya Keeper legendaris Nomor 1 Di kartun Jepang Ini kartun tahun 80-an Apa 90-an Ini udah lama Volumenya juga dari HP Seperti ini Volumenya Dari HP Bisa Dan juga lebih Kalau pengen lebih kencang lagi Bisa dari Remote ya Suaranya juga tampilnya ada di TV ya Bukan di HP Jadi Mau dikencangin suaranya juga bisa Bagi yang suka musik Kencangin suaranya juga mantap ini Gimana menarik sekali bukan Jadi suaranya juga di TV Cara untuk mengeluarkannya juga mudah Kalau kita sudah bosan dan mau mengeluarkannya Mengeluarkan Kita cukup klik aja Yang biru-biru ini Terus kita pilih putuskan Kalau sudah putus Ya putus lah Kita tinggal kembali saja Tampilan di TV-nya Kembali ke tampilan any case Seperti semula Kita ambil remote-nya kembali Dan kita klik Pengaturan remote Kita pilih ke atas lagi Ke TV Dari HDMI Pindah ke TV kembali Otomatis layar ke TV lagi Jangan lupa volume diturunin Kalau tadi dikencangin ya Terus Ini Kita cabut saja Colokan Yang Colokan kepala charger-nya Terus Any case-nya Taruh di samping saja Buat dipakai kapan saja Nggak masalah Nggak usah cabut-cabut Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi